Perseteruan panas Rusia dan Ukraina terus berlanjut hingga pada akhirnya kini Moskow mulai membeberkan syarat penting bagi Ukraina jika ingin gabung dengan NATO. Menurut informasi yang beredar, bahwa kini negara Rusia memberikan syarat yang sangat berat bagi negara Ukraina jika ingin menjadi anggota Pakta Pertahanan Atlantik Utara atau NATO. Mengutip dari pengungkapan Dmitry Medvedev, selaku Wakil Ketua Dewan Keamanan Rusia, yang mengungkapkan bahwa syarat penting bagi Ukraina jika ingin gabung NATO, yakni ibu kota Ukraina yaitu Kiev, harus masuk jadi bagian negara Rusia. Stian Jensen, selaku Direktur Kantor Pribadi Sekretaris Jenderal NATO membeberkan bahwa Ukraina dapat menjadi anggota NATO jika setuju untuk menyerahkan wilayah yang saat ini ditolak untuk diakui sebagai bagian dari Rusia. Sedangkan di lain kesempatan, misi balas dendam Ukraina kini harus mengalami kegagalan usai sebanyak 70 pasukan militer bersenjata Kiev, berhasil dilumpuhkan oleh kuatnya tentara Presiden Putin di Rah Krasniliman. Alexander Savchuk, selaku Kepala Pusat Pers Kelompok Pasukan Pusat Rusia, mengungkapkan bahwa pasukan militer Presiden Putin sukses memukul mundur 4 serangan musuh dengan dukungan tembakan artileri. Sontak atas gagalnya empat percobaan serangan tersebut, membuat Angkatan Bersenjata Ukraina mengalami kerugian puluhan prajurit tempurnya, serta kendaraan tempur infanteri dan kendaraan lapis baja kelompok penyerang Brigade Mekanik ke-67 Angkatan Bersenjata Ukraina juga turut hancur. Kendati menderita kerugian berulang kali, serta serangan balasan yang kadang tak membuahkan hasil, Ukraina tetap optimis memenangkan perang terhadap pasukan militer Rusia, lantaran Ukraina terus mendapat bantuan berupa senjata dan peralatan pertempuran dari negara-negara barat. Terima kasih telah menonton!